Sebuah masterpiece bener sih Kata lu, kalo ini masterpiece Gua setuju ini masterpiece Hey guys, it's me Ya boi, Rabbit Ya boi Ini kembali lagi bersama Reksa Kawan kita Filmmaker dari Australia Oke Reksa, jadi lagu berikut Ini spesial banget Kenapa? Karena lagu ini Adalah lagu pertama dari Red Velvet yang pernah gue dengarkan Oh oke oke Ini adalah lagu yang akhirnya Trigger gue nih untuk explore Red Velvet Jauh lebih dalam lagi Ini adalah lagu yang Masterpiece Masterpiece banget nih Udah pertama lu denger Dapetnya yang jagoan nih Dapetnya yang ilmunya paling tinggi Ilmu Ilmu Ini lagu ultinya bro Ultinya di ultimu Ini ilmunya banget nih Ngilmunya pake lagu ini mereka Jadi secara Musikalitas ini juara banget Kayak gue di setiap Momennya tuh selalu dapet kejutan yang Super pleasant Nah daripada penasaran kan Mending langsung kita dengerin aja Siap Ini lagu yang sungguhnya jatuh di Concert Velvet Oke oke Tapi it's a ballad ya Oke 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 Judulnya One of these nights Let's go Here we go 4-3 4-3 Apa ya Berasa di Berasa di kabaret-kabaret jaman dulu gitu Ah oke Tuh chordnya pindahnya Itu Gue kaget loh dengan chord itu Mantap juga itu Oh shit What the fuck Eh boleh swear kan Maaf ya guys Boleh 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 gak ya Boleh Di blip aja nanti What the blip Oh shit Oh ini Teknikal prowess banget sih Gue liatnya Exactly Oh Ya transi-transisinya Boy 2 2 2 2 2 3 1 2 3 1 2 Keren banget sih Ini keren banget Oke I see I see why you got hooked sih Ini gue baru got hooked sih ini Ini gue baru yang kayak Ini bagus banget Lagunya juga bagus banget Gue gak tau lo ngerti tapi I can feel it Exactly right Gue tuh Sucker kalo dengan warna-warna pastel Tipis gini Bersih Okay Ah Ini kayak Berasa kayak performing arts Gak lebih kayak MV gitu Kayak mereka main live ya Iya kayak berasa live Gak kebayang black man di belakangnya Berapa orang tuh nyiapin semua set Transisi Green man Kan gini lu bilang jadi panggung ini Jadi panggung Neymar barusan Neymar Diving dia ya Diving dan tenggelam Both Both That's an interesting way to end that note Velvet dulu yang keluar logonya Karena lagi bagian velvet One of these nights One of these nights One of those videos One of those videos One of those MV One in a kind banget sih One in a kind Mari kita bicara sesuatu yang tidak bisa dikuantitatifkan Yaitu perasaan saya Itu gak bisa ditakar ya Gak bisa ditakar Gak ada indikatornya Gak ada indikatornya Gimana Gimana Perasaan saya nonton video ini Sangat amazed Satu itu Kayak What the hell gitu Kenapa Mereka bisa Kepikiran bikin hal seperti ini Dengan konsep-konsep setnya Kayak Banyak Ada lubang Apa sih Lubang kunci Ada mata Transisinya cakep banget ya Dia kayak lagi ngintip Keluar Keluar Kayak berasa ada sedikit Apa ya Kalau dalam bahasa film AC Kalau dalam bahasa film Miss Uncended Yaitu sebuah Sebuah konsep Dimana apapun yang ditaruh di frame Memiliki sebuah arti Itu Miss Uncended Jadi ibarat kata Gak sia-sia lah ya Gak percuma ditaruh dalam situ Gak percuma Gak cuman Ditaruh situ bukan karena Bagus doang Ada meaningnya Ada meaningnya Udah gitu Miss Uncended Tidak hanya sesuatu yang di dalam frame Bahkan sesuatu yang di luar frame Oke Sesuatu yang di luar frame adalah Misalnya Misalnya ada Ada mouse ini Ditaruh di scene Luar frame Kan saya pegang sekarang Tapi saya taruh luar Tapi nanti di Mungkin di scene selanjutnya Mouse ini menjadi penting Gitu Nah itu kenapa Miss Uncended bisa keluar frame juga Nah gitu Dan yang gue liat kan Dari tadi dia pindahnya ke mata Banyak banget gambar-gambar jendela Banyak Membuka itu jendela Oke Banyak apa sih Yang paling striking Buat gue sih Yang Lubang kunci gitu Oke Karena kan Mungkin gitu Selama ini ada sesuatu yang di kunci sama dia Dia sebenarnya Tapi Dikunci Tapi tidak bisa dilupakan Makanya masih bisa di intip dengan matanya gitu Dia masih ngeliat ke dalam Kayak pengen melepaskan Tapi Gue masih penasaran nih Penasaran gitu Oke Tapi di akhirnya kan banyak Banyak gambaran-gambaran dia Akhirnya ngebuka jendela lah Oke Atau Dia menatap Menatap keluar ke jendela gitu Mungkin Itu kayak Perasaan dia untuk Akhirnya Kayaknya gue udah mau keluar aja deh dari sini Maksudnya gue Keluar dari safe zone gue gitu Oke Karena kan dia banyak Terus banyak scene juga yang dia keluar dari frame pintu Terus ada bagian yang Dia naik tangga ke atas Itu kan kayak dia mungkin Climbing up towards something gitu Semuanya tuh akhirnya jadi usaha-usaha Usaha untuk bisa Keluar Entah keluar Entah apa Pokoknya dia tuh bebas lah ya gitu Itu perasaan gue dari Tadi ngeliat video-video dan Simbol-simbol yang dimasukkan gitu lah ya gitu Nah kalau yang kuantitatif Seperti teknis Green screen-nya rapi Composition-nya rapi Kayak Ada pintu kebuka Terus tiba-tiba di luar gitu Berarti dia Kemungkinan besar itu pakai green screen Di belakang pintunya Terus di Di compost dengan baik Banyak transisi-transisi yang Fluid Oke Kayak misalnya kameranya Pindah ke belakang sesuatu Terus Tapi sebenarnya Setelah pindah dari Keluar dari Frame tertutup itu Kita malah pindah Lokasi atau apa gitu Oh Iya Terus banyak Dia banyak gunain teknik Kayak match cut Gitu kayak Tadi ada Terus kayak Sesuatu yang bentuknya bulat Terus di cut ke bola mata Kan dua-duanya bulat nih Nah itu namanya Teknisnya match cut Itu bagus juga Itu bagus Untuk Apa sih Kayak Memberikan message gitu Kayak Oh selama ini Yang ngeliat ke dalam itu Mata gitu Matanya si dia Secara teknis dan konsep Ini powerful sih Buat gue Kayak ini bener-bener jadi ajang Pamer kebolehan teknis juga ya Teknis juga gitu Teknis dan konsep gitu Dengan konsep yang baik Dan dia tau teknis Untuk eksekusi konsep ini Itu menurut gue adalah hasilnya video ini gitu Ini keren banget sih Gue Terima kasih telah mengajak gue Dan mengundang gue kesini Of course man Karena gue akhirnya Menambahkan visual language Di kepala gue Visual language Mantep Ini bagus banget Ini video bagus banget Lagu bagus tuh harus di share man Iya betul Saya sih Gak boleh berhenti di gue doang Betul Harus di share ke Semua orang Ah shit Gue udah lama Secara musik bagaimana menurut lo Musik gue suka Kemarin Tadi kayak gue sempet denger kayak Gue lumayan denger musik Jadi walaupun gue gak ngerti Tapi maksudnya kadang gue bisa prediksi Setelah note ini Ah biasanya orang akan naik kesana Atau turun kesana Terus kayak ada bagiannya kayak Oh menarik Dia Dia apa Harmonisasinya menarik gitu Dia memilih note yang Misalnya abis building up Mungkin beberapa orang Banyak yang milih ngeflat Atau makin naik lagi Tapi dia mencoba kayak Gimana kalau kita jatuhin aja gitu Terus naikin lagi Terus naikin lagi gitu Bener gue juga secara musik Powerful juga sih Ini Sebuah masterpiece bener sih Kata lo Kalau ini masterpiece Gue setuju ini masterpiece Oke banget Oke Simulkan one of these nights Dalam tiga kata Sebuah struggle 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 Terus Sebuah Not being able to let go Oh Terus Knowing that you should let go Kontradiktif Jadi dua hal ini adalah Strugglenya Iya itu struggle Lucu juga Karena kalau gue Pertama kali gue dengar lagu ini Langsung muncul di kepala gue adalah Ini Lagi-lagi ada dua hal yang kontradiktif Satu adalah harapan Satu lagi itu adalah Sebuah Rasa Kunjung datang Oh ya ampun Bagi punuk merindukan bulan Asia Gitu kan Aduh Cakep Penasaran coba kita cek liriknya Gue penasaran jadinya sama liriknya It's just me waking from a dream That one star That has become dark again Goodbye I greeted clump silly I turn to say Today's road is so long Struggle That struggle That I was talking about 10 poin 10 poin Torexa In the same time span Just for a minute In the same space Stay for a minute Ini kayak begging ya Please dong Just for a minute Stay lah In a short moment Everything Starts for us In that moment Why did we not know That was a miracle Wow You are trying to stretch That one moment To the Fullest Lu mau menikmati momen itu terus Karena Ibarat kata Kalau momen itu bener-bener precious buat lu Mau sesingkat apapun Terasa Terasa Berbekas Berbekas lah Like I wish I knew I am in a good old days Before it Became a good old days Oh Another 10 points 20 20 I who stopped that day With this old story I'm spending more time away Than when I loved you Loved Dulu sempet Loved ya With Edy Loved Beyond the Milky Way In a distant Far away place I who cross our wide memories Since at least Even in dreams It's okay Mungkin itu ada satu bagian yang Pas dia di perahu itu juga kali Pas dia di laut itu Apa sih Dia terliatnya sendiri Mencoba mengikuti arus Walaupun Akhirnya drowning kan dia Perlahannya Akhirnya kan airnya Masuk ke boatnya Lama Lama Gue punya fakta yang menarik Sesungguhnya Jadi setelah gue kepo Pertama kali gue liat Di comment section Di youtube At least Gue belum sempet fact check lagi Mungkin abis ini gue bakal Cocok-cocokin Dengan berita Dan fakta yang ada Jadi sesungguhnya Lagu ini Adalah Tentang Sewol Ferry sinking Ingat kan dulu Waktu ada tragedi Dimana satu kapal Ferry Sewol Tenggelam Dan ada beberapa Sayangnya Waktu itu Ada beberapa korban jiwa Jadi Banyak yang mengatakan Bahwa lagu ini Ternyata merupakan Sebuah tribute Kepada tragedi tersebut Oh my god Oke oke Hence the boat And the water Mungkin itu Adalah penggambaran Secara visual Karena ada bagian Yang airnya Akhirnya Apa sih Burst out Burst out Burst in Masuk ke dalam Masuk ke dalam Itu ya Oh iya Kita We feel the same way May all the soul And of the victims May find rest in peace Dan lagu ini pun Kalau misalkan Dinyanyikan Dengan seindah Itu pun Bisa jadi satu Pengingat yang Bener-bener Luar biasa Buat mereka semua Oh that was like That was a strong song man Really strong Really strong So Tiga lagu Bagaimana petualangan Lo so far It's a weird one Karena Entry levelnya tuh I wouldn't say Apa ya Mungkin Tipikal lah ya Bukan Apa sih Kayak sesuatu yang K-pop banget Bright Bright Happy Fun Very Summer Spirited Terus lu bawa kedua Yang menurut gue Lebih reserve Lebih tenang Maksudnya Walaupun masih Apa ya Secara lagu Secara lirikal Kan tetep Apa sih Kayak Cinta-cintaan Menye gitu Terus Terus Walaupun dengan konsep yang lebih Buat gue Lebih Lebih besar gitu Lebih wow Lebih Mereka juga ada Simbol-simbol Yang dimasukkan ke video clip kedua juga Tapi yang ketiga Ini Pamungkas Jadi yang Apa One of this Night Tadi ya One of this night Pamungkas banget Menurut gue Karena Visually Exciting Visually engaging Punya meaning Menurut gue juga Secara visual Ada juga liriknya Walaupun masih Agak sedikit Ada cinta-cintaan Tapi mungkin kan Pada saat itu adalah Mungkin Kalau memang Benar Ada Ada Afiliasinya Dengan Kejadian tragedi itu Kan lu juga pasti Berarti itu kan ngomongin Sebenarnya Dying moment Ada bobot tersendiri Ada bobot tersendiri Bukan cuman Momen yang Kayak Ya Gue Bukannya sepele ya Cinta itu Momen yang menyenangkan Tapi When you are dying Itu moment yang Lebih Impactful lah Karena Your life flashes Before your eyes Or something Jadi Nomor ketiga Saya Udah pamungkas deh Gawat ya Gawat banget Itu gitu Terima kasih Tuhan meracuni saya Gitu maksudnya Alright Gue juga I mean Ya Lagu-lagu mereka itu Enak-enak Banyak Lagu-lagu yang Secara musikalitas Banyak surprise Yang menyenangkan Ini kayak Satu hal yang cukup Unik Sound mereka itu Unik banget Buat gue That's why gue bikin share Lagu-lagu Latch Velvet Karena gue baru discover juga Kali ya Kepada siapapun Buat kalian semua Yang kira-kira Punya pendapat lain Atas MV Dan juga laguan Of Disney Bisa langsung Comment di bawah Kalau misalnya Ping diskusi Dan juga sharing Dengan gue Maupun Reksa Di sini Bisa langsung aja Kita dengan serang hati Bakal Coba Sebisa mungkin Kita Diskusi bersama lah Kita bisa sharing Dari sudut pandang kita Masing-masing Ya boy Ya boy Jangan lupa Kalau misalnya kalian suka video ini Jangan lupa like Comment dan juga subscribe Untuk banyak konten K-pop related Berikutnya Oke Finally Rabbit sign out Dan juga Reksa O.G.Rex Subway O.G.Rex Akan saya kembali ke Australia Bermain bersama Kangaroo Di sana Saya sudah punya topinya Untuk hunting Hunting Yes Good day mate Good day Good day mate Top of the morning Top of the morning Top of the morning How you doing? Good afternoon Good afternoon Good afternoon Are you watching the tele?